Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, berdirilah teguh, jangan goyah, sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab kisah para Rasul 20 ayat 23 dan ayat 32. Selain daripada yang dinyatakan roh kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Dan sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunianya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kisah para Rasul 20 ayat 23 dan ayat 32, topik dari ayat emas renungan kita adalah Untuk bertahan melawan badai kehidupan, berlabuhlah pada batu karang yang teguh. Mari kita mulai renungan malam kita Judul renungan kita hari ini adalah Pelayanan yang teguh Kisah inspiratif Bagaimana reaksi kita terhadap kejadian-kejadian yang tragis Saat pengalaman yang membingungkan menimpa hidup kita dan menciptakan suasana kelam dan murung Bagaimana tanggapan kita, kita mungkin cenderung panik atau putus asa Seseorang yang bernama Abraham Davenport dapat memberi sebuah pelajaran tentang keteguhan hati kepada kita Pada tanggal 19 Mei tahun 1780 Telah terjadi sebuah fenomena yang misterius Kegelapan yang pekat, barangkali disebabkan oleh asap kebakaran hutan dan kabut tebal Menutupi seluruh daerah New England Banyak orang diliputi ketakutan dan mengira dunia akan kiamat Pada siang hari itu, Parlemen Connecticut sedang mengadakan sidang Dan banyak anggota Parlemen mendesak agar sidang tersebut ditunda dahulu Namun, Abraham Davenport berkata kepada rekan-rekannya Saya tidak menyetujui penundaan Hari penghakiman mungkin sudah tiba Mungkin juga belum Jika belum, maka tidak ada alasan untuk melakukan penundaan Jika sudah, saya memilih untuk didapati sedang melakukan tugas saya Karena itu, saya harap lilin-lilin disiapkan Rasul Paulus memiliki ketetapan hati yang serupa Meskipun harus mengalami kesulitan dan perlawanan yang hebat Serta mendengar berita buruk tentang apa yang akan dialaminya Ia tetap bertekad untuk menyelesaikan pelayanannya Dengan sukacita Kisah para Rasul 20 ayat 24 Dengan kepercayaan yang meneduhkan hati di dalam Tuhan Marilah kita tetap teguh dalam melayaninya setiap saat Vernon Grounds Amin Marilah kita renungkan di dalam hati kita 1 Korintus 15 ayat 58 berkata Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goyah Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Jerih payahmu tidak sia-sia Berdiri, menurut pendapat orang awam Berarti tegak bertumpu pada kaki Bangkit lalu tegak Tegak tidak berbaring Bertumpu atau mandiri Sedangkan teguh dimaknai kukuh dan kuat Tetap tidak berubah dalam pendirian Kesetiaan Iman atau keyakinan Sementara kukuh berarti kuat tercacat dan terpanjang pada tempatnya Kemudian goyah artinya tidak kukuh atau tidak kuat Tidak goyah berarti kukuh atau kuat Jadi, berdiri teguh Tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan dapat dimaknai kukuh Kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian Serta setia dalam melayani berbagai pekerjaan Tuhan Berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan juga berarti kukuh Kuat serta setia memberikan pelayanan firman Tuhan Baik dalam pelayanan sekolah minggu Ibadah, doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan, pemberitaan firman Tuhan Ataupun layanan gereja lainnya Apa maksud dari berdiri teguh? Perhatikan bahwa dalam pasal 15 ini Rasul Paulus sudah mengeluarkan frasa berdiri teguh pada ayat 1-2 Di sana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat di Korintus berdiri teguh dalam Injil Yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan yang kita peroleh melalui iman Kita beriman pada Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus Karena itu frasa berdiri teguh tentunya berarti tetap kuat di dalam iman Bukan iman yang besar melainkan iman yang benar Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar Iman ini kita dasarkan pada Injil Karena itu dalam pelayanan kita Jadikanlah Injil yang menjadi pusat pelayanan kita Kita terus belajar kebenaran Injil agar terus bertumbuh Mari belajar kebenaran Injil baik melalui perenungan setiap hari Juga dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan baik di gereja maupun di persekutuan-persekutuan yang ada Melalui nas hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari Yakni Pertama Berdirilah teguh dalam pelayanan Paulus mengingatkan kita semua Agar kita tetap tegak bertumpu pada kaki sendiri Agar kita dengan kukuh dan kuat melayani firman Tuhan Supaya kita tetap setia dalam pelayanan firmannya Agar kita tidak lemah dalam pendirian untuk melayani Tuhan Supaya semangat dan kesetiaan iman dan keyakinan kita semakin kuat dan dahsyat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus Yang membawa sukacita dan damai sejahtera Haleluya Kedua Jangan goyah Dalam perkataan lain Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita tegak tercacak dalam melayani Tuhan Agar iman kita semakin kuat tercacak dan terpancang pada ajaran firman Tuhan Supaya kita tidak goyah untuk melayani Tuhan Hal yang sama juga Daud mengajak kita untuk tidak goyah dan dekat dengan Tuhan Dua Samuel 22 ayat 37 Bahwa apabila kita hidup bersama Tuhan Allah kita yang ajaib Maka kita akan kokoh dan kuat Hal demikian Karena dia adalah gunung batu Keselamatan dan kota benteng kita Sehingga kita tidak akan goyah Ketiga Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Di sini Rasul Paulus menasihati orang-orang Petyaya Saudara-saudaranya yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Supaya mereka dan kita senantiasa rajin dan bersemangat dalam pekerjaan Tuhan Agar mereka dan kita selalu bergairah dan senang bekerja di ladang Tuhan Supaya mereka dan kita dengan sungguh-sungguh melayani firman Tuhan Secara implisit Rasul Paulus Dengan tulus hati menasihati dan mengingatkan mereka dan kita Supaya selalu giat dalam memberitakan firmannya dengan penuh sukacita Agar kita memberi diri untuk melakukan pelayanan pengabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat Lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan namanya Keempat Jerih payahmu tidak sia-sia Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya jerih payah kita tidaklah sia-sia Jika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan akan sangat bermakna Dan bermanfaat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan Bahwa Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang melakukan pelayanan pengabaran Injil Yesus Kristus dengan bersemangat Lebih bersemangat dan sangat bersemangat untuk kemuliaan namanya Karena itu, tetaplah setia melayani Tuhan Jangan goyah sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani Tuhan memberkati Amin Marilah kita renungkan Sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur Ya Tuhan Oleh karena Engkau sangat baik buat kami Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami Ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Ya Tuhan Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam Sebab Tuhan Engkau ada bersama kami Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan Kecemasan Kegelisahan Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu Ya Tuhan Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-mu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati setiap kami anak-anakmu Ya Tuhan dan lindungilah kami Kami aman di dalam engkau Ya Tuhan Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian Damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan Berkati kami di malam hari ini Saat kami tidur dan beristirahan Kuasa-Mu Ya Tuhan Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami Terima kasih Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya Bagi setiap permasalahan hidup kita Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya 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 Terima kasih.